Diduga terbakar cemburu, seorang pria di bangkalan nekat menembak suami sah selingkuhannya. Beruntung nyawa korban berhasil terselamatkan setelah mendapatkan pertolongan warga. Inilah tersangka S, pelaku penembakan seorang petugas teknisi jaringan internet. Dari hasil penyelidikan polisi, penembakan tersebut dilatar belakangi rasa cemburu kepada korban yang merupakan suami sah dari selingkuhan tersangka. Dalam melakukan aksinya, tersangka dibantu dua rekannya berinisial D dan F. D berperan membantu tersangka untuk memutus kabel jaringan internet. Hal ini dilakukan untuk memancing korban agar datang memperbaiki jaringan yang terputus. Setelah korban datang untuk melakukan perbaikan, tersangka S langsung menembak korban. Namun korban berhasil selamat setelah mendapatkan pertolongan warga. Dari tersangka, polisi mengamankan barang bukti pistol rakitan dan tujuh butir peluru kaliber 3-8. Yaitu karena pesangka sakit hati atau diketahui telah berhubungan dengan fisik daripada korban. Jadi ada hubungan asmara sehingga pesangka akan ditinggalkan yaitu penembakan ini. Terima kasih telah menonton!